KONSTITUSI KOREA UTARA Kim menyadari bahwa reunifikasi dengan Korea Selatan mustahil terwujud karena Seoul sangat jelas menolak ide itu. Kim menginginkan perubahan konstitusi akan mendidik warga Korut untuk memandang Korsel sebagai musuh utama yang abadi. Hubungan Utara-Selatan telah sepenuhnya terpaku pada hubungan antara dua negara yang saling bermusuhan dan hubungan antara dua negara yang saling berperang. Bukan lagi hubungan saudara atau homogen, kami tidak ingin perang, tapi kami tidak punya keinginan untuk menghindari itu, kata pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un. Selain itu, Kim memerintahkan jaringan komunikasi intra-Korea dan monumen reunifikasi untuk dihancurkan. Sebanyak tiga organisasi yang menangani unifikasi dan turis Korea akan ditutup oleh Korut dalam waktu dekat. Menanggapi usulan baru Pyongyang untuk mendefinisikan kembali hubungan dengan Seoul, Presiden Korsel Yeok-sun Yeol mengatakan, pemerintahannya berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Militer kami memiliki kemampuan respon yang luar biasa. Jika Korut memprovokasi kami, kami akan menghukum mereka berkali-kali lipat, kata Presiden Korea Selatan Yeon Suk-yeol.